Hai sinopsis sinetron buku harian seorang istri di SCTV malam ini 7 Juni 2022 episode 701 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sobat AWM dimanapun kalian berada semoga kalian sehat semuanya berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru seputar sinetron buku harian seorang istri nah bagi kalian yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa tekan tombol subscribenya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini dari sini saya akan menceritakan alur cerita seputar sinetron buku harian seorang istri tentunya hanya di SCTV Selamat menontonnya guys dan terima kasih dah di awal scan kali ini Eva dan Nana nampak terkejut dengan kedatangan dari Alya dan Kevin di acaranya Eva bertanya-tanya kenapa mereka berdua bisa-bisanya masuk di dalam acaranya kemudian dengan percaya dirinya Alya dan Kevin menunjukkan eddy guard-nya dan otomatis mereka bisa masuk kapan saja lantas Eva yang risih dengan kedatangan mereka akhirnya dirinya mengusir Alya dan Kevin lalu Alya yang tersinggung dengan sikap dari Eva dirinya dia membatin bahwa Eva ini adalah artis baru yang sombong kemudian dia juga berpikir ini bisa dijadikan alat untuk menghancurkan usaha dari Nana dengan cara merobek gaun Eva yang dibuat langsung oleh Nana seketika Eva dan Nana terkejut melihatnya namun Alya menutupi perbuatannya itu dengan ketidak sengajaan Nana dan Eva langsung marah serta meminta pertanggungjawaban dari Alya yang telah merobek gaun dan Eva Aaliyah dan Kevin yang punya kelicikan seketika langsung melarikan diri namun naas dewa tiba-tiba datang dan langsung mencegah mereka mereka berdua pun akhirnya tidak bisa berkutik dan siap-siap saja Alya dan Kevin harus mempertanggungjawabkan perbuatannya Nah guys tentunya Alya dan Kevin ini masih licik saja dia terus membuat onar kepada keluarga Buwana dan tidak ada kapoknya sampai kapan ya guys Alya dan Kevin ini terus mengganggu keluarga dari Dewa Buwana mungkin dari kalian bisa berpedapat di bawah kolom komentar ini dan sampai disini dulu guys ulasan singkat dari saya mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari saya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh